Minum soda saat haid, bolehkah? Pertanyaan ini mungkin seringkali diajukan pada dokter atau mungkin ke sesama wanita. Biasanya wanita mengidam makanan dan minuman yang gurih, asin, atau manis, baik pramenstruasi, PMS, atau selama menstruasi. Untuk mendapatkan jawabannya, you simak penjelasan selengkapnya di bawah ini. Bolehkah minum soda saat haid? Para wanita yang mengidam makanan gurih, asin, dan manis atau yang dinamakan food craving, biasanya bertujuan untuk mengurangi rasa lapar, meningkatkan suasana hati, mood, menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Psychosomatic Research. Minuman bersoda adalah salah satu minuman yang kerap diidamkan oleh para wanita sebelum atau selama haid. Apalagi, beredar kabar yang menyebutkan bahwa minum soda bisa membantu melancarkan haid. Namun, kabar tersebut sebenarnya mitos yang tidak perlu Anda percayai mulai dari sekarang. Faktanya, minum-minuman bersoda selama haid memberikan dampak buruk. Kondisi tersebut terjadi karena minuman bersoda mengandung banyak gula dan kafein yang memberikan dampak buruk ketika haid. Kandungan gula yang tinggi dalam minuman bersoda dapat menyebabkan peradangan. Ini karena gula diketahui memiliki sifat inflamatori. Apalagi kelebihan gula memicu peradangan kronis dalam tubuh yang memicu diabetes, penyakit jantung, kanker, dan alergi. Begitu juga kandungan kafein yang tinggi di dalam minuman bersoda dapat memperparah gejala haid. Gejala termasuk nyeri haid, keram perut, perut kembung, nyeri pada otot dan sendi, payudara menjadi sensitif, sakit kepala, dan gejala lainnya. Menurut penelitian dalam Journal of Taibah University Medical Sciences, Bahaya minum soda saat haid dapat mengakibatkan terjadinya penyempitan pembulu darah, fasokonstriksi. Penyempitan pembulu darah ini dapat terjadi pada rahim, yang kemudian menyebabkan keram perut ketika haid yang mematik parah. Penjelasan demikian mungkin memberikan jawaban atas pertanyaan bolehkah minum soda saat haid. Namun, sebaiknya tanyakan kepada dokter karena kondisi setiap wanita yang sedang haid bisa berbeda. Terima kasih telah menonton!